Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke geng kembali lagi di video saya yang terbaru Di channel saya WTP Kaltim Kali ini saya mau nyelup Batok kepala Atau koper setang yang ada di motor NMAX Barangnya ini sepasang atas bawah Jadi untuk beberapa video saya Itu memang untuk barang-barang NMAX Kan dulunya itu dalam satu video Itu pool barang semua Sekarang saya coba berusaha Membuatkan per video Untuk barangnya ini Misalnya satu set filter Kayak kemarin terus satu set Batok kepala misalnya kayak gini Ini bukan batok kepala sih Kepalanya NMAX kan di depan sama setangnya kan misah Ini batok setang kayaknya yang atas bawah itu Karena NMAX ini antara setang Dengan kepalanya kan Misah Beda kalau motor bebek Oke ini dia hasilnya cepat bang Cepat bang kasih lihat Nah jadi kalian bisa lihat tadi cara celupnya Mulainya dari mana Kalian bisa ulang videonya setelah saya ngomong Terus itu Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini Di bagian belakangnya seperti ini Oke lumayan rapi ya Di bagian depannya juga lumayan rapi Jadi untuk proses penculupannya barang ini Saya ambil dari tengah-tengah Jadi dia membagi sudut kemiringan Antara depan dengan belakangnya Oke kita semprot lagi aktifatornya Disini seperti biasa ya Saya melakukan penyemprotan aktifator Dengan tekanan angin 10 PSI Dengan pergerakan yang Lebih cepat dari Perpindahan sudut ke sudut spray gun Untuk menghindari film Yang dimana kalau kita gunakan 10 PSI itu cukup deras Bisa menghancurkan film WTP Makanya pergerakannya di atas film Saat melakukan penyemprotan Itu dipercepat Oke ini abangnya sudah mulai datang Ayo bang kita celup bang Nah disitu saya ambil dari sudut tengah juga Jadi dia membagi antara Kemiringan belakang dan kemiringan depan Gimana hasilnya Oke sebentar lagi kita lihat Oke bang langsung aja bang Nah disini sengaja videonya Tidak saya potong-potong Oke geng jadi hasilnya seperti ini Cepat bang kasih yang dekat bang Oke Kita lihat bagian belakangnya Gimana Oke bagian depannya juga lumayan itu kelihatan kok Jadi beginilah hasilnya geng Oke kita lanjut ke finishing Oke geng kita langsung bertemu di proses pengekliran Disini saya gunakan klirnya itu Siken HS Dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 Dan ini saya aplikasikan sebanyak 3 lapis Tapi di video ini saya hanya menampilkan lapisan pertamanya saja Untuk menghindari Agar durasi yang pada saat saya membuat video ini Tidak terlalu panjang Jadi untuk pengaplikasian Kalian cukup aplikasikan tipis-tipis dulu Tapi merata untuk lapisan pertamanya Langsung mengkilat juga tidak apa-apa Yang penting dia merata dan tipis Setelah itu Jedakan 15-20 menit Baru nanti ke proses pengekliran yang tahap kedua Nah setelah itu jedakan lagi Selama 20 menit juga Karena saya gunain siken makanya saya pakai 20 menit Baru setelah itu ke proses pengekliran yang ketiga Setelah itu udah jangan ditambah lagi Meler nanti Ketebalan Kenapa saya menjedakannya 20 menit? Karena saya tidak mempunyai ruangan open atau pemanas Jadi Mengandalkan alam saja Oke geng Jadi hasilnya seperti ini Tidak muluk-muluk Tidak juga terlalu bagus Tidak juga terlalu jelek Lumayan lah ini Artinya kalau kita kasihkan ke yang punya Sudah bisa membuat yang punya cukup senang lah Walaupun tidak terlalu istimewa ya Karena kenapa geng? Saya paling tidak bisa Artinya apa ya? Paling tidak bisa menyatakan Apa yang saya garap itu adalah yang terbaik Dan tidak ada di tempat lain Dan sayalah satu-satunya Perkataan-perkataan seperti itu Hal yang paling tidak bisa saya lakukan Karena kenapa? Saat kita misalnya melakukan perkataan Atau mengatakan hal yang seperti itu Hari apes Tidak memandang bulu Tidak memandang jam Tidak memandang usiamu tuapun muda Jadi jangan sampai kita kemakan Dengan omongan kita sendiri Jadi begitu kesombongan mulai muncul Di dalam hati kita Untuk mempengaruhi diri kita Jadi ya langsung saja Iksdifar Jangan sampai melekat dalam diri Menjadi darah dan daging Sudah banyak contohnya Itu aset meliaran triliunan Hilang dalam satu malam Ngeri kan? Oke geng? Mungkin itu pesan yang Ingin saya sampaikan ke kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!